5 Merek Alat Berat Terkenal di Indonesia 1. Komatsu PT Komatsu LTD adalah produsen alat berat dari Jepang. Di Indonesia, mereka tidak hanya membuka dealer, tetapi membuka perusahaan baru yang diberi nama Komatsu Indonesia, yaitu PT United Tractors ditunjuk sebagai distributor resminya. Komatsu kini menjadi salah satu brand alat berat ternama di Indonesia dengan kualitas prima. Merek yang ditampilkan tetap Komatsu dengan jenis produk yang beragam, antara air, bulldozer, hidraulic eksabator, dump truck, motor grader, wheel loader, dan sebagainya. Komatsu Indonesia menjadi salah satu basis produksi global Komatsu Jadi, bukan hanya memproduksi alat berat itu sendiri, tetapi juga komponen hingga mesin. Segmen pasar Komatsu juga sangat luas. Selain konstruksi, pabrikan ini juga memproduksi alat-alat berat untuk keperluan pertambangan, kehutanan, dan agrobisnis. 2. Sumitomo Sebagai mana Komatsu, Sumitomo juga merupakan produsen alat berat terkemuka dari Jepang. Saat ini, memproduksi 6 jenis alat berat dengan merek Sumitomo. Produknya mendukung pekerjaan-pekerjaan konstruksi, pertambangan, dan industri lainnya. Untuk pemasaran di Indonesia, Sumitomo menunjuk PT. Oskamas sebagai distributor utama. Selain itu, ada 14 kantor cabang yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Produk unggulannya yang banyak digunakan di Indonesia adalah eksabator dan asphalt paper. Tidak bisa dimukiri, ketika pemerintah menggencarkan pembangunan infrastruktur, alat berat produksi Sumitomo ikut berperan besar. Apalagi, bahan bakarnya sangat irit. 3. Hitachi Hitachi Construction Machinery Co.ltd merupakan perusahaan peralatan konstruksi asal Jepang di bawah naungan Hitachi Group. Produk-produknya dinilai memiliki kualitas nomor wahid, awet, serta hemat biaya operasional. Tak mengherankan, jika ekspansi pasarnya sangat luas di level dunia, termasuk mendirikan PT. Hitachi Construction Missionary Indonesia. Jenis alat berat yang diproduksinya sangat beragam. Yang paling terkena adalah eksabator, serta komponen-komponen alat beratnya. 4. Kobelko Kobelko Construction Missionary juga merupakan produsen alat berat ternama asal Jepang. Korporasi ini mempunyai sejarah panjang selama 90 tahun. Mesin konstruksi pertama di Jepang baru ada tahun 1930 yang diproduksi Kobe Steel sebagai cikal bakal Kobelko Construction Missionary. Kini, perusahaan tersebut memiliki sejumlah anak perusahaan, termasuk Kobelko Cranes. Tak cuma itu, Kobelko Group juga mengembangkan jaringan pasarnya di Indonesia dengan mendirikan PT. Daya Kobelko Construction Missionary Indonesia. 5. Caterpillar atau yang kita kenal dengan CAT merupakan produsen alat berat dari Amerika Serikat. Produknya terkenal di seluruh dunia. Reputasinya tak perlu diragukan lagi. CAT mempunyai delar resmi di Indonesia yang dipercayakan kepada PT. Trakindo Utama. Selain alat berat, untuk keperluan konstruksi bangunan, CAT juga memproduksi peralatan pertambangan. Dengan pengalaman lebih dari 90 tahun, CAT membitik tiga segmen industri. Tiga segmen itu adalah industri konstruksi, industri transportasi, serta industri sumber daya mineral dan energi. 5 perusahaan di atas bisa disebut produsen alat berat paling dikenal di Indonesia dengan merek sesuai dengan nama korporasi masing-masing. Produk Caterpillar lebih dikenal dengan merek CAT. Baiklah kawan-kawan semua, itulah merek terkenal yang ada di Indonesia. Untuk level global, selain 5 pabrikan tersebut, ada beberapa produsen terkenal lainnya di bidang alat berat. Misalnya, Volvo Construction Equipment yang dari Sweden, Sunny dari Tiongkok, Zemlion dari Tiongkok, Lieber dari Jerman, Terex dari Amerika Serikat, John Deere dari Amerika Serikat, dan dosen Infra Force dari Korea Selatan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Yuk, mari sama-sama kita mengetahui. Terima kasih telah menonton! sub indo by broth3rmax